Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kemungkinan mengirimkan pasukannya ke Israel seperti yang telah dilakukan di masa lalu di Libya dan Nagorno-Karabakh. Ini dilakukan untuk membantu warga Palestina di sana. Sebenarnya tak dijelaskan jenis intervensi yang akan dilakukan, namun Erdogan selama ini menjadi kritikus keras serangan Israel di Gaza dan mulai membahas perang itu dalam pidatonya yang memuji industri pertahanan negaranya. Perwakilan Partai AKK tidak menanggapi pernyataan Erdogan. Israel juga tidak segera memberikan komentar apapun. Perlu diketahui di 2022, Turki mengirim personel militer ke Libya untuk mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perdana Menteri Libya Abdul Hamid al-Dibibah yang mengepalai pemerintah persatuan nasional di Tripoli didukung oleh Turki. Di sisi lain, Israel masih mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya selama sembilan bulan Perang Israel. Biz ki bu İsrail, Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de tabi bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.